Halo teman-teman jumpa lagi di alvanhk channel di video kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara verifikasi identitas dan request pin Google Adsense bagi kalian yang belum tahu simak video ini sampai selesai let's check it out perjalanan kalian sebagai youtuber dimulai dari mencari 1000 subscriber dan mendapatkan 4000 jam tayang jika kalian sudah mencapainya selanjutnya kalian berhak untuk melakukan pengajuan monetisasi YouTube jika kalian diterima sebagai bagian dari program partai YouTube maka disitu channel kalian dolarnya akan aktif Nah di sini di channel saya dollar sudah aktif berwarna hijau dimonetisasi dan selanjutnya tugas pertama adalah mendapatkan $10 pertama setelah kalian berhasil mencapai $10 pertama nantinya kalian akan mendapatkan notifikasi pemberitahuan untuk memverifikasi identitas di channel saya ini saya sudah mendapatkan pemberitahuan untuk memverifikasi identitas kita akan coba cek kotak masuk di email saya kita buka kotak masuk nah disitu ada pemberitahuan dari Google Payments untuk memverifikasi identitas Anda kita buka ini isinya Anda harus memverifikasi identitas Anda untuk menerima pembayaran dari Google Google Access Nah untuk menyelesaikan proses verifikasi ini Anda harus memberikan informasi tambahan serta foto dokumen identitas resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti paspor ataupun SIM ya proses verifikasi akan menurutkan waktu beberapa hari Nah di sini ada tips untuk mengirimkan dokumen foto seluruh bagian dokumen termasuk keempat sudutnya gambar harus dapat terbaca fokus serta tidak ada kecilau dan pantulan cahaya dokumen yang tidak lengkap atau tidak jelas atau foto yang gelap atau buram tidak akan diterima maka itu disini kalian harus pastikan sebelum mengirimkan dokumen dokumennya itu harus jelas harus terbaca tidak buram tidak ada pantulan cahaya agak verifikasi identitas kalian itu diterima nah ini pemberitahuan di channel YouTube nanti ada pemberitahuan disini di monetisasi juga ada pemberitahuan kalian buka monetisasi disitu ada ya keterangan untuk memverifikasi identitas Anda nah untuk verifikasi disini kalian bisa melalui email ini kalian klik saja verifikasi sekarang ataupun kalian bisa verifikasinya melalui Google Adsense kalian buka Google Adsense disitu kalian login ya kalian masuk ke dalam Google Adsense untuk melakukan verifikasi identitas nah disini kita sudah masuk berandanya kita pilih yang pembayaran yang default pembayaran itu ada pemberitahuan ya pembayaran Anda saat ini sedang ditangguhkan diperlukan tindakan untuk mencairkan pembayaran disitu ada perintah verifikasi identitas Anda verifikasikan sekarang nah disini kalau kita lihat disini sebenarnya saya baru mencapai 101.136 rupiah kalau dikalkulasikan ke dolar disini belum mencapai 10 dolar sekarang kita cek 1 dolar itu berapa rupiah saat ini 1 dolar berapa rupiah Indonesia ya kita cek kita buka disini 1 dolar Amerika Serikat sama dengan 14.838 artinya disitu 10 dolar dolar harusnya 148 ribuan ya namun disini saya belum mencapai 10 dolar tapi sudah mendapatkan pemberitahuan untuk memverifikasi identitas kita klik verifikasi sekarang nah disini selanjutnya kita harus memverifikasi dari identitas yang kita berikan disitu ada tiga dokumen identitas yang bisa kita gunakan mulai dari SIM KTP dan juga paspor kalian pilih bijin verification nah disini kalian masukkan legal name legal name itu masukkan nama lengkap kalian sesuai dengan yang ada di dokumen identitas kalian lalu kalian pilih upload untuk mengupload dokumennya yang kalian gunakan nantinya untuk verifikasi identitas disini saya menggunakan ktp ya nah itu ktp.jpg open kita tunggu proses uploadnya ya ini sudah selesai yaitu ktp.jpg lalu selanjutnya kalian klik next nah disini legal name sudah ada ya disitu identitas dokumen KTP selanjutnya kalian harus memasukkan alamat kalian secara lengkap jangan sampai kurang karena disini akan berpengaruh terhadap pengiriman dan pin adsense ke alamat yang kalian berikan alamat lengkap yaitu mulai jalan RT RW kelurahan kesamatan kota sampai dengan provinsi itu harus lengkap dan jelas agar pengirimannya tidak salah dan tepat lalu kalian pilih submit kita tunggu prosesnya sampai selesai disini sedang loading nah ini ya verification in progress artinya disini kita tinggal menunggu hasil verifikasinya nantinya verifikasi akan diberitahukan melalui email hasilnya apakah diterima ataukah ditolak nantinya disitu akan diberitahukan melalui email nah klik pilih got it nah disini di Google Adsense verifikasi identitas Anda sedang berlangsung proses verifikasi memerlukan waktu beberapa hari nah ini pemeriksa verifikasi verifikasi identitas dalam proses ya disitu memerlukan waktu beberapa hari kita tunggu waktu beberapa hari nantinya setelah ada pemberitahuan hasilnya nah ini ya sudah masuk email pemberitahuan dari Google Payments disini kita lihat tanggalnya disitu tanggal 20 Juni ya 2022 hasil verifikasi dikirimkan kalau kita cek yang pertama kali disitu email masuk tanggal 17 Juni disitu saya menguploadnya tanggal 18 email masuk hasilnya itu tanggal 20 artinya disini dua hari ya dua hari hasilnya sudah keluar ini verifikasi identitas berhasil harap login ke tagon Google Adsense dan siapkan metode pembayar utama jika anda belum memasukkannya selanjutnya kita buka email yang dari Google Adsense disitu diperlukan tindakan verifikasikan alamat pembayaran ya verifikasikan alamat pembayaran Anda di Adsense untuk menerima pembayaran dari Google Adsense kami telah mengirimkan surat yang berisi nomor pengenal pribadi atau pin pada tanggal 20 Juni ke alamat pembayaran Anda berikan di Adsense saat Anda menerima surat pin klik verifikasi alamat tanda dalam email ini lalu masukkan pin Anda pada kartu di halaman beranda Adsense atau anda dapat login ke akulansi dan menjelaskan langkah-langkah yang sama langsung di halaman beranda penting ya iklan akan berintayangkan jika tidak menggunakan pin ini selama waktu empat bulan nah ini ada masalah terkait pin Anda disini kalian bisa mengikuti beberapa tipsnya ya gunakan bahasa yang sama di semua kolom alamat pembayaran pastikan bahwa alamat Anda dikenali oleh kantor pos tempat hubungi penyedia layanan pengiriman surat atau kantor pos Anda nah jika disitu kalian ingin mengubah alamat pembayaran kalian bisa mengikuti langkah berikutnya ada empat disitu empat langkah kalian bisa mengikuti jika kalian ingin mengubah alamat pembayaran Anda dapat meminta pin baru dalam waktu tiga minggu setelah pin terakhir dikirim jika sudah kalian terima pinnya kalian di situ klik verifikasi nah disini kita login login ke Google Adsense login nah disitu ada verifikasi alamat penagihan Anda ya disitu sudah dikirimkan tanggal 20 nah ini jika ingin di verifikasikan kalian bisa klik itu kita cek di pembayaran di pemeriksaan verifikasi kalian pilih pemeriksaan verifikasi nah itu pembayaran Anda ditangguhkan karena Anda perlu verifikasikan alamat Anda nah disini statusnya verifikasi identitas selesai ya selanjutnya tinggal menunggu verifikasi alamat disini kita tinggal menunggu pin yang dikirim melalui post ke alamat penagihan Anda itu perkiraan 2-4 minggu nah jika pinnya sudah dapat kita buka itu ada 6 digit kita masukkan dalam kotak tersebut lalu kita kirim kalau kita review disini saya review ya ada 3 tahap disini Anda akan mendapatkan email dari Google payment untuk memverifikasi identitas Anda kalian masukkan disitu informasi tambahan serta dokumen yang diperlukan bisa KTP SIM ataupun paspor dan situ harus jelas ya lalu yang kedua kalian akan mendapatkan hasil dari verifikasi itu beberapa hari bisa satu sampai dengan tiga hari ya hasilnya bisa disitu berhasil ataupun ditolak yang terakhir disitu ada email masuk dari Google Adsense diperlukan tindakan verifikasi alamat pembayaran Anda nah jika sudah mendapatkan pin yang dikirim melalui kantor post maka kalian masukkan 6 digit pin tersebut di kotak sini lalu kalian pilih kirim dan itu prosesnya selesai dan selanjutnya adalah mendapatkan 100 dollar pertama perjuangan masih panjang sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa di video tutorial berikutnya see you next time selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati